Pada episode kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film dari Sun Wukong yang sudah menjadi dewa Film Juni 2 2 S3 Red Boy yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini akan lebih berfokus pada ponaan Sun Wukong Yang tak lain adalah putra dari Raja Siluman Kerbau yang pada film-film sebelumnya Sun Wukong membawanya menuju istana langit Agar diajari budi pekerti yang baik Namun ketika ia tumbuh dewasa justru ia memberontak dan ingin melawan Sun Wukong yang telah menghukum ayahnya di masa lalu Seperti apa alur ceritanya? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda sebut saja Red Boy Kalau di film ini ia bernama Hong Haier Ia menantang Sun Wukong bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat Walaupun sudah terpental berkali-kali nyatanya Red Boy sangatlah kuat Bahkan Red Boy mampu menguasai ilmu api samadhi Yang merupakan satu-satunya api yang mampu melahap Sun Wukong di masa lalu Sun Wukong yang tak berdaya dan tubuhnya terbakar meminta bantuan pada Raja Naga agar segera diturunkan hujan Tapi ketika hujan itu diturunkan bukannya api itu padam Melainkan api tersebut menjadi lebih besar dan membuat Raja Naga pun terbakar Karena panasnya api samadhi dan Sun Wukong tak mampu melawan api tersebut Ia meminta bantuan pada Dewi Kuan In agar bisa mengendalikan Red Boy Red Boy sendiri yang angkuh justru menantang Dewi Kuan In untuk bertarung Bahkan ia menaiki bunga terata yang selalu menjadi kendaraan bagi Dewi Kuan In Namun tiba-tiba Red Boy pun dikurung dengan menggunakan lingkar emas seperti lingkar yang dimiliki Sun Wukong di kepalanya Namun lingkar yang dimiliki Red Boy berada di leher dan juga di tangannya Walaupun dalam kondisi terdesak dan tak berdaya Red Boy masih ingin melawan Dan ia mengeluarkan kekuatan api samadhi sekali lagi untuk melawan Dewi Kuan In Dan film pun baru saja dimulai Sementara itu di tempat yang lain tepatnya di gerbang selatan Kerajaan Langit Dewa Erlang menyadari sesuatu di mana Raja Iblis yang bernama Wu Tian akan segera kembali muncul Meskipun telah dikalahkan oleh Sun Wukong 300 tahun yang lalu Tapi jiwa dari Wu Tian masih belum musnah Wu Tian akan menggunakan tubuh seorang manusia berdarah setengah Iblis untuk membangkitkan kembali kekuatannya Dan itu akan terjadi setelah 500 tahun sekali Maka dari itu Dewa Erlang memerintahkan salah satu Dewa Langit untuk menyampaikan pesan ke seluruh penjuru dunia Untuk melaksanakan pengujian langit agar bisa menemukan manusia setengah Iblis tersebut Singkat cerita pengujian pun segera dilaksanakan Banyak dari putra mahkota dari seluruh penjuru dunia ikut andil dalam pengujian ini Tanpa terkecuali Red Boy yang sengaja diperintahkan oleh Dewi Kuan Yin mengikuti pengujian tersebut Setelah melalui penderitaan tanpa kekuatan selama 500 tahun di alam manusia Dalam pengujian ini mereka dibagi menjadi dua kelompok yakni kelas bumi dan kelas langit Hingga pada pemanggilan salah satu putra mahkota yang berasal dari Istana Naga Laut Barat bernama Aulie Red Boy mulai berulah dan memprotesnya Karena dianggap Aulie tak pantas menjadi putra mahkota apalagi hanya memiliki satu tanduk saja Dan seharusnya penerus putra mahkota kerajaan Istana Naga dipimpin oleh putra mahkota yang memiliki dua tanduk sekaligus Red Boy kemudian memperkenalkan diri jika dirinya merupakan Raja Bayi Suci satu-satunya yang menguasai kekuatan Api Samadi dari Gua Huayun Terjadilah cekcok diantara kedua orang ini Aulie mengejek Red Boy karena dirinya merupakan orang yang telah dikalahkan oleh Sun Wukong di masa lalu Red Boy yang tak terima dengan ucapan itu mengajaknya untuk bertarung bahkan ia berjanji akan memanggangnya Hingga tak lama kemudian sebuah serangan menghantam mereka berdua yang tak lain adalah serangan dari Necha Dengan menggunakan pita langit Necha berusaha untuk menenangkan Red Boy Singkat cerita pengujian langit pun resmi dibuka Red Boy dipasangkan dengan putra dari siluman anjing bernama Fu Fu Dalam pengujian ini mereka berdua dihadang oleh sosok siluman Aurora yang mulai menyerang mereka berdua Sebisa mungkin mereka berdua melarikan diri untuk berlindung Sementara dari arah yang lain Necha dan juga Dewa Erlang masih memantau Red Boy Karena mereka berdua yakin jika Red Boy akan menjadi orang yang dihuni oleh iblis Wuthian Apalagi Red Boy merupakan putra dari raja siluman kerbau yang pernah mengacaukan istana langit Singkat cerita Red Boy yang masih berlari tiba-tiba ia terkurung di sebuah segel yang sengaja dibuat oleh Aulie yang iri pada Red Boy Akibat segel tersebut hampir saja Red Boy dan Fu Fu terkena serangan dari siluman Aurora Beruntung pada saat itu adik perempuan Aulie menolong mereka berdua Namun mereka bertiga harus terpental karena serangan dari siluman tersebut Ketika siluman Aurora ingin menyerang kembali secara tiba-tiba kekuatan yang tersegel dari dalam tubuh Red Boy muncul dan mengempas siluman tersebut Namun ketika Red Boy ingin mengeluarkan kekuatannya secara sengaja kekuatan itu seakan menghilang Dengan menghilangnya kekuatan Red Boy Aulie berserkap seperti pahlawan dan ingin bertarung dengan siluman Aurora Akan tetapi kekuatan yang ia miliki sangatlah dangkal bahkan pisau pusaka milik Raja Naga yang ia miliki patah karena serangan siluman tersebut Hingga tak lama kemudian siluman itu seketika pergi ketika Dewa Erlang datang untuk menghentikan pertarungan Aulie yang memiliki hati buruk memfitnah Red Boy dengan mengatakan Red Boy tak tahu terima kasih karena telah ditolong Tapi ia dengan sengaja merusak pisau naga miliknya Dalam ujian pertama ini Dewa Erlang berpihak pada Aulie dan menganggap Aulie sebagai pahlawan sedangkan Red Boy hanya dianggap sebagai pengacau saja guys Pada malam harinya mereka berdua kembali bertengkar Pertarungan pun akan segera berlangsung akan tetapi pertarungan tak berlanjut karena Neca dengan kekuatannya melerai pertarungan Bahkan mereka berdua kehilangan lencana yang akan membawa mereka menuju kemenangan Red Boy yang pada dasarnya merupakan remaja angku berusaha untuk melawan Neca Tapi hal itu sia-sia saja dan Neca membuat Red Boy pun tak sadarkan diri Sementara itu Aulie bergegas pergi kemudian disusul oleh adik sepupunya Namun di tengah-tengah ia berjalan Aulie bertemu dengan salah satu peserta yakni putri dari siluman rubah Ia menyampaikan jika tuannya ingin bertemu dengan Aulie Seketikaawan hitam pekat datang dan meminta Aulie agar mau membantunya Sebagai imbalan ia akan memberikan kekuatan dan juga dua tanduk naga agar Aulie bisa memenangkan pertandingan dan juga bisa berubah menjadi naga perkasa Sementara itu Dewa Erlang, Neca dan salah satu dewa berdiskusi akan munculnya anak iblis tersebut Dewa Erlang sangat yakin jika anak iblis itu adalah Red Boy Meskipun tak cukup bukti dan Neca berusaha membela Namun Dewa Erlang dengan kukuhnya meminta Neca untuk terus mengawasi Red Boy Sedangkan Red Boy sendiri kini berada di gudang senjata bermaksud untuk mengambil kembali tongkat api miliknya Meskipun telah dinasehati oleh adik sepupu Aulie yang bermaksud untuk berteman Namun dengan tekad yang ia miliki Red Boy ingin mengambil kembali senjatanya Bahkan ia sudah tak peduli lagi dengan pengujian langit Red Boy memasuki ruangan itu Akan tetapi ia mengurungkan niat untuk mengambil tombak api Karena ia ingin membuktikan jika dirinya bisa menang walaupun tanpa tombak api tersebut Ketika Red Boy hendak keluar secara tiba-tiba Neca datang untuk menghakiminya Pertarungan yang cukup seimbang pun diantara mereka berdua akhirnya berlangsung Setelah mereka berdua sama-sama terkapar Neca menasehati Red Boy bahwa dengan lepasnya lingkar emas yang ia gunakan juga tidak akan merubah nasib Karena sejatinya lingkar emas itu tidak akan bisa dilepaskan Dan Red Boy juga tidak akan bisa menguasai kekuatan api samadhi sepenuhnya Jika ia masih memiliki sifat dendam yang sangat kuat Berbeda dengan pamannya Sun Wukong Meskipun ia terkurung oleh lingkar emas di kepalanya Tapi Sun Wukong bisa menjadi pahlawan untuk seluruh histana langit dan juga seluruh dunia manusia Neca juga mengungkapkan jika tujuannya mendekati Red Boy tak lain Hanya untuk membantunya karena sejatinya Neca dan Sun Wukong merupakan teman sejati Tak lama dari kejadian itu Dewa Erlang datang bersama para pasukan dan juga ditemani oleh Aulie Dewa Erlang memerintahkan para pasukan untuk segera menangkap Red Boy karena telah membuat kekacauan Singkat cerita malam hari pun tiba Aulie mendatangi tempat pengunci kekuatan iblis Wutian untuk membebaskannya Setelah ia melakukan permintaan dari raja iblis tersebut Ia mendatangi siluman rubah dan meminta janjinya agar kedua tanduknya bisa ditumbuhkan Dan ia bisa menjadi manusia naga seutuhnya Namun ternyata itu hanya tipu muslihat saja karena sejatinya yang ditunggu oleh raja iblis adalah Red Boy Sedangkan Aulie hanya dimanfaatkan sebagai anjing peliharaannya saja Sementara itu Dewa Erlang, Neca dan juga salah satu dewa itu entah namanya siapa guys Sebut saja Samsul ya Sedang mendiskusikan Red Boy yang menurut Dewa Erlang merupakan anak iblis Dewa Erlang semena-mena meminta Neca untuk segera menghabisi Red Boy Terjadilah sedikit pertengkaran diantara mereka berdua Karena menurut Neca dan juga Samsul tanda-tanda yang ada di dalam ramalan masih belum kuat Seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan Sedangkan di tempat yang lain Red Boy yang dipenuhi amarah karena telah dikurung didatangi oleh raja siluman wutian Ia mulai menghasut Red Boy dengan berkata apa yang dialami Red Boy saat ini Sama dengan dirinya dan juga Sun Wukong di masa lalu Yakni terbelenggu tanpa kekuatan, selalu dihina dan tak pernah dianggap Raja iblis menghasut Red Boy untuk bekerja sama dengan nyata lain dengan meminjamkan tubuh Red Boy Maka raja iblis bisa membuka lingkar pengunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Sebelum pergi, raja iblis meminta Red Boy untuk memikirkan baik-baik tawarannya Dan mereka akan kembali berjumpa di puncak menara pengurung siluman Pada keesokan paginya, semua peserta yang mengikuti pengujian istana langit Kini telah berkumpul untuk melaksanakan ujian terakhir menjadi dewa Meskipun sebenarnya tujuan diadakannya pengujian langit ini hanya untuk memancing putra iblis yang akan membebaskan tuannya Sedangkan Red Boy, Neca dan juga Putri Naga kini memasuki hutan ilusi Red Boy seakan-akan kembali ke tempat ia tinggal yang tak lain adalah Gua Huayun Di sana ia bertemu dengan bayangannya sendiri tapi itu merupakan semua kebencian yang ia miliki Kebenciannya itu menantang Red Boy untuk bertarung dan menentukan siapa yang terkuat Singkat cerita pertarungan pun berlangsung Nampak jelas Red Boy yang kekuatannya dikendalikan oleh lingkar emas yang mengurungnya tak bisa berbuat apa-apa Walaupun demikian berkat lingkar emas itu ia bisa kembali sadar dan kembali ke tempatnya Sementara Neca juga memasuki masa kelamnya di mana dulu ia sempat membantai 300 ribu jiwa Ayahnya meminta Neca untuk mengorbankan diri saja karena dengan begitu para warga yang telah ia habisi pasti akan menerima maafnya Dengan ilusi itu Neca hampir saja terbunuh dengan senjatanya sendiri Beruntung Red Boy masih bisa menahan kekuatan dari senjata itu dan juga Red Boy berhasil menyadarkan kembali Neca Sedangkan di menara pengurung siluman sendiri Raja Iblis yang telah bangkit menghabisi para peserta yang lain Terkecuali Aulia dan Siluman Rubah yang merupakan anjing peliharaannya Sebagai imbalan telah mengembalikan kekuatannya Raja Iblis memberikan dua tanduk pada Aulia dan mulai saat ini ia juga bisa berubah menjadi naga seutuhnya Raja Iblis meminta Aulia untuk menghadang perjalanan Neca Sedangkan ia akan mendatangi Red Boy untuk menghasutnya Red Boy, Neca dan juga gadis naga yang baru masuki ruangan pengurung siluman keheranan karena banyak peserta yang sudah tewas berserakan Tak lama kemudian muncul Aulia yang telah mendapatkan kekuatan dari Raja Iblis untuk mengajak Red Boy bertarung Pertarungan pun tak bisa lagi dihindarkan Beberapa kali Aulia pun terjatuh karena tak mampu menandingi kekuatan Red Boy Setelah memenangkan pertarungan melawan Aulia, Red Boy berusaha keluar gerbang namun Neca berusaha untuk mencegahnya Karena ia tahu jika pengujian ini hanyalah sebuah jebakan Ia menyadarkan Red Boy untuk tidak keluar Karena jika Red Boy keluar maka ia akan masuk ke dalam jebakan Dewa Erlang Red Boy yang angkuh justru terhasut oleh Raja Iblis kemudian ia mengajak Neca untuk bertarung Sedangkan Dewa Erlang sendiri menunggu kedatangan anak Iblis tersebut Meskipun demikian Dewa Erlang cukup tenang karena Neca sedang bersama Red Boy Seandainya Red Boy berubah menjadi Iblis tak ada satupun di seluruh langit ini yang mampu mengalahkan kekuatan Neca yang selama ini ia pendam Dan benar saja seketika dua orang itu keluar Red Boy sudah menjadi Iblis banteng yang sangat kuat Dalam pengaruh hawa siluman Wutian ia bertarung melawan Neca Beberapa kali Neca terpental dan bahkan hampir saja dihabisi oleh Red Boy Akan tetapi ketika Red Boy melihat tubuhnya sendiri dari bola mata Neca ia mengurungkan niatnya Justru ia mencari Sun Wukong yang telah mengurungnya selama 500 tahun Dan satu-satunya orang yang ingin ia kalahkan yakni pamannya sendiri Yang tak lain adalah Sun Wukong seorang Red Boy yang setengah sadar memotong tanduknya sendiri yang membuat kendali dari Raja Iblis mulai melemah Dewa Erlang yang cuma ngambil enaknya saja mengikat Red Boy dan membuatnya terpental Bahkan tidak hanya itu Red Boy juga dibuatnya tak berdaya dengan sambaran petir langit Dewa Erlang kemudian memberintahkan Neca untuk menghabisi Red Boy saat itu juga Karena jika tidak mulai saat ini Neca juga akan dianggap sebagai musuh Kerajaan Langit Karena tak ada pilihan lain Neca akan mengeksekusi Red Boy Namun tiba-tiba Neca justru berhiana dan membebaskannya Neca dan Red Boy akhirnya bersatu untuk menantang Dewa Erlang Yang selalu semena-mena menjalankan perintah langit Dan tidak mau mendengarkan nasihat siapapun Satu persatu para prajurit langit mereka tumbangkan namun tiba-tiba Aulia yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Raja Iblis Wuthian mulai menghantam mereka satu persatu Bahkan Dewa Erlang sendiri tak mampu untuk melawannya Pertarungan itu membuat ketiga-tiganya terpental Akan tetapi Red Boy bangkit dan seketika seluruh kunci yang ia miliki seketika terlepas Dan ia bertarung melawan Aulia Dengan kekuatan api samadi yang mewujudkan banteng abadi mulai menghantam Aulia Aulia kemudian berubah menjadi naga perkasa untuk melawan Red Boy Pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama Satu persatu kulit naga yang dimiliki Aulia Red Boy lepaskan Bahkan pertarungan itu sempat membuat salah satu pilar langit pun hancur Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut Red Boy berhasil dihempas dan membuatnya tak sadarkan diri Ia kemudian masuk ke dimensi lain yang tak lain merupakan Gunung Hua Guo tempat Sun Wukong tinggal Meskipun tak menampakkan diri Sun Wukong menasehati Red Boy untuk bisa mengendalikan amarahnya Karena ia sama dengan dirinya dulu Tapi yang membedakan hanyalah keinginan mengendalikan rasa dendam dan amarah yang mereka miliki Red Boy pun mulai mengertiakan kesalahannya dan rasa amarah untuk menjadi yang terkuat kini telah sirna Red Boy kemudian bangkit dan ia membawa tongkat sakti Sun Wukong Karena satu-satunya yang pernah mengalahkan Raja Iblis Wutian hanyalah Sun Wukong seorang Dengan adanya tongkat sakti itu akan membantu dalam pertarungan kali ini Dengan sekali punggulan tongkat sakti saja Raja Iblis Wutian berhasil ditumbangkan dan dikembalikan lagi ke penjara pengurung Silwuman Scene terakhir dari film ini Red Boy mengembalikan tongkat sakti Sun Wukong Dan jika sebelumnya ia selalu menantang Sun Wukong bertarung Kali ini ia memberikan rasa hormatnya pada Wukong yang sudah diangkat menjadi Buddha Film ini ditutup dengan tertawanya Sun Wukong dari dalam tulisan guys Berakhirlah alur cerita dari film Journey to the West 3 Red Boy kali ini Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax